selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Itu sudah mengalami perubahan Beberapa kali Perubahan-perubahannya Sudah berbagai macam kali Yang itu dirubah oleh Para pemuka agamanya mereka Sehingga ulama kita Itu menafsirkan bahwa Alkitab itu adalah Orang-orang yang masih Berpegang teguh kepada Ajaran aslinya Ajaran aslinya Ketika itu nasrani Maka ajaran asli dari Nabi Isa Itu ketika dipegang Dengan betul-betul Maka dia masih disebut sebagai Ahli kitab Termasuk orang Yahudi sebagai Bani Israel Ketika mereka masih mengikuti Ajaran aslinya Nabi Ibrahim Maka dia juga disebut sebagai Ahli kitab Nah makanya ketika dulu Kita belajar ya ketika Surah Al-Alat Ketika Khadijah Bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bertemu dengan Sepupunya Pendeta Itu kan Satu-satunya pendeta Yang Konon Tersisa Yang masih berpegang Dengan ajaran Nabi Isa Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menuliskan Apa Men-translate Yang menerjemahkan Kitab aslinya Injil Kedalam Kedalam Bahasa Arab Tapi setelah itu meninggal Dan kitab asli Injil Itu sudah Banyak dirubah Dan kita bisa mendapati Itu semua dari Internet Sudah banyak sekali Sumbernya Kalau kita mau melihat Maka ketika Sudah tidak lagi Itu memegang Ajaran-ajaran Nabi Isa Sallallahu Alaihi Wasallam Maka mereka sudah tidak disebut Sebagai ahli Kitab Karena sejatinya Ajaran Nabi Isa itu Ajaran yang juga Mengisahkan Allah Mengisahkan Tuhan Dan tidak Setuju Bahwa dirinya itu Disebut sebagai Tuhan Nah di dalam Al-Quran Juga kita mendapati Bahwa Isa itu mengatakan Bahwa aku ini Bukan Tuhan Tapi mereka Pengikutnya masih Mengatakan Bahwa Isa itu adalah Tuhan Bahkan anak Tuhan Makanya kita Beryakinan bahwa Ahli kitab itu Sudah tidak ada Karena Karena sudah Ajaran-ajaran Nabi Isa itu Sudah Dirubah Injil itu sudah Tidak ada yang asli Dulu ada yang mengatakan Ya ada penemuan Injil Barnabas Yang itu Injil asli Terjemahan asli Misalnya Dengan bahasa Ibrani Nah Allah Seperti apa Bentuknya Kita juga tidak Terlalu Apa Consen kepada itu Karena kita lebih Consen kepada Bagaimana mempelajari Al-Quran Tapi intinya Pada waktu itu Pada waktu itu Surat ini diturunkan Orang-orang Yahudi dan Nasrani Itu mereka masih Memegang Ajaran-ajaran Dari Nabi mereka Karena Ayat ini turun Ya ketika itu Masih Zamannya Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Dan masih Ada orang-orang Yang mengaku Berpegang teguh Kepada Agama-agama mereka Mereka mengatakan Ya sebelum ini Ya Sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Mereka tetap Akan berpegang teguh Kepada Ajaran Adik agama mereka Sampai Turun Nabi Yang dijanjikan Oleh Tuhannya Janganjikan oleh Tuhannya Karena di dalam Kitab-kitab mereka Masing-masing Kitab itu Sudah mengatakan Bahwa akan ada Nabi yang turun Setelah Nabi mereka Nah gitu Setelah Nabi mereka Yang mereka itu Beriakinan Dan berharap Bahwa Nabi yang mereka itu Berasal dari Golongan Mereka Dari Bani Israel Seorang Nabi Yang Allah Katakan Rasul Min Allah Yatlu Ninsuhu Femotoharah Itu seorang Nabi Yang nantinya Akan membacakan Lembaran-lembaran Suci Ternyata Nabi yang muncul itu Bukan Nabi Dari golongan Mereka Yang muncul itu Nabi dari Golongan Bangsa Arab Bukan dari Golongan Bani Israel Ini Rasul Rasul Turun Untuk Seluruh Manusia Alam Semesta Termasuk Mereka Mereka itu Ketika Muncul Nabi yang Baru ini Bahkan Mereka itu Sadar Bahwa Ini Nabi Ini Persis Seperti Yang Dikatakan Di dalam Kitab Suci mereka Masing-masing Sama Persis Tanda-tandanya Tanda alamnya Ataupun Tanda di dalam Tubuhnya Itu Sama Persis Sebagaimana Yang Dituangkan Di dalam Kitab-kitab Mereka Tapi Karena Keeguan Mereka itu Karena Kesombongan Mereka itu Tidak Mau menerima Mereka Merasa Bahwa Kelompoknya Ini Lebih Baik Daripada Kelompok Yang lainnya Eh kok Ternyata Ada Nabi Yang Keluar Ataupun Dipilih Bukan Dari Golongannya Ini Menjadi Merasa Terendahkan Ego Kok Bisa Ini Harusnya Ini kan Dari Golongan Bani Israel Yang Memang Secara Kasta Mereka Merasa Lebih Baik Karena Secara Sejarahnya Banyak Mereka Diberikan Fadilah 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 Keutamaan Keutamaan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dibandingkan Dengan Kom-kom Yang lainnya Maka Mereka Merasa Tinggi Tinggi Hati Sombong Tidak Mau Menerima Makanya Jawa Ada Ada yang Menerima Dan Tentu Ada Juga Menolak Ada Menerima Dapahnya Rasulullah Sallallahu 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 Makanya Digambarkan Di dalam Ayat Yang Keempat Dan Tidaklah Berpecah Belah Orang-orang Yang Didatangkan Alkitab Kepada Mereka Melainkan Sesudah Datang Kepada Mereka Bukti Yang Nyata Ini Gambaran Ketika Itu Bagaimana Mereka Itu Akhirnya Terpecah Golongan Mereka Menjadi Terpecah Ada Golongan Yang Terus Akhirnya Mengikuti Islam Ada Yang Akhirnya Masih Kepada Kekafiran Karena Ketika Islam Ini Datang Maka Agama Samawi Yang Lainnya Agama Hanifiah Yang Lainnya Itu Sudah Melebur Harusnya Kedalam Agama Islam Karena Itu Dikuatkan oleh Allah S.W.T Bahwa Agama Islam Ini Menjadi Agama Satu-satunya Yang Diridah Allah S.W.T Innatina Aintun Islam Itu Menunjukkan Bahwa Agama-agama Yang Selain Islam Itu Sudah Tidak Tidak Benar Di Mata Allah S.W.T Sehingga Yang Diridah Itu Hanya Agama Islam Sehingga Harusnya Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Dan Orang-orang Semuanya Itu Mereka Harusnya Mengakui Tuhannya Yaitu Allah Dan Mengakui Rasul Yang Terakhir Itu Adalah Muhammad S.W.T Dan Masuk Kedalam Islam Harusnya Tapi Lihat Karena Adanya Ego Adanya Kesombongan Yang Mementingkan Pribadinya Kelompoknya Sendiri Tidak Mau Merendahkan Dan Tidak Mau Menerima Kebenaran Akhirnya Terpecah Itu Golongannya Akhirnya Kita Melihat Yahudi Terpecah Menjadi 71 Golongan Nasrani Terpecah Menjadi 72 Golongan Itu Akhirnya Seperti Itu Dan Ini Menjadi Pelajaran Bayi Kita Jemaah Sekalian Bahwa Ketika Masing-masing Pribadi Di Dalam Sebuah Masyarakat Itu Masih Mementingkan Egonya Masih Merasa Sombong Tinggi Hati Masih Ada Rasa Untuk Merendahkan Orang Lain Maka Selama Itu Pula Dirinya Itu Tidak Bisa Membuat Kedamaian Dengan Sesamanya Akan Ada Saja Perpecahan Di Antara Golongan Tersebut Ataupun Masyarakat Tersebut Ketika Tidak Bisa Sama-sama Mengendalikan Egonya Masing-masing Semua Masih Mementingkan Dirinya Sendiri Semua Masih Mementingkan Kelompoknya Masing-masing Ya Seperti kita Umat Islam Umat Islam Itu Kalau Selama Masih Mementingkan Kelompoknya Masing-masing Fanatik Fanatik Buta Terhadap Kelompoknya Sehingga Menganggap Kelompoknya Yang Lain Itu Ya Kelompok Di luar Kelompoknya Itu Salah Maka Selama Itu Pula Bukhwa Islam Itu Tidak Akan Terjalin Dengan Kuat Masih Fanatik Madhab Masih Fanatik Kepada Pimpinannya Sehingga Tidak Menerima Masukan Ataupun Argumentasi Dari Kelompok Yang Lainnya Meskipun Argumentasi Itu Dibangun Dengan Cara Ilmiah Banyak Dalilnya Misalkan Tidak Menerima Poin Di luar Golonganku Dan begini Ini Sumber Perpecahan Dari Sebuah Golongan Makanya Tidak Heran Jika Nabi Mawa S.W.O.T. juga Mengatakan Bahwa Umatku Terpecah Kedalam 73 Golongan Satu Di Surga 72 Di Neraka Tidak Heran Karena Memang Sifat Dasarnya Manusia Itu Seperti Itu Suka Mempentingkan Kelompoknya Maka Dalam Akidah Kita Ya Dalam Ajaran Islam Kita Selama Akidahnya itu adalah benar Allah ilahi illallah, maka mereka adalah Saudara kita Saudara kita, sekalipun mereka Berbeda golongan Sekalipun mereka berbeda kelompok Berbeda madat fikih Misalkan Tapi selama tidak berbeda akidahnya Maka seharusnya itu Masih menjadi Saudara kita sama muslim Ini yang terus ingin dibangun oleh Ulama-ulama kita Yang sampai saat ini mencoba untuk Dipecahkan oleh orang-orang Yang tidak suka dengan Islam Mati Islam ini kan sedang dipecah-pecah Sedang dibentur-benturkan Kalau dulu sangat kentara sekali Muhammadiyah dengan NU misalkan Sekarang ini NU sudah mulai dirasuki Oleh orang-orang yang tidak benar Katanya seperti itu Sehingga Ada banyak sekali muncul NU garis lurus Ada juga di Muhammadiyah Garis lurus Yang menganggap bahwa Muhammadiyah ini Sudah menyimpang Ini kan benih-benih yang dimasukkan oleh orang-orang Yang ingin menghancurkan Islam Karena Islam ini Kekuatan besarnya ada di Muhammadiyah Dan NU Kalau Muhammadiyah dan NU ini sudah pecah Nah sudah selesai Karena yang lain itu kecil-kecil Selain dua kelompok ini kecil-kecil Masa yang paling besar ini kan Muhammadiyah dan NU Masa yang paling besar Yang paling berpengaruh di negara kita Nah ini dua ormas ini Ketika ormas Islam ini dipecah Di otak ati Ya Direcoki Maka kalau misalkan tidak kegeh Di dalam memegang Islam Kedua-dua ini Maka sudah selesai Inilah yang oleh ulama kita Oleh pemimpinan kita Ingin coba dijaga itu Dengan menyadarkan kepada umat Bahwa Hal-hal yang sifatnya bukan prinsip itu Janganlah menjadikan kita berpecah belah Yang penting mereka itu Masih satu akidah Kalimat tawhidnya Sama Karena kita masih punya Satu kitab yang namanya Al-Quran Ini yang Apa Menyatukan kita Jangan seperti orang-orang Nasrani Orang-orang Yahudi Yang mereka Apa namanya Hanya Manis di mulut saja Tidak ada pembuktian Katanya mau mengikuti Tapi tidak mau mengikuti Akhirnya terpecah belah Rasul minna Allah Yaitu Rasul yang Membacakan lembaran-lembaran Suci Yaitu Al-Quran Yang di dalamnya Itu adalah Ada kalimat-kalimat Qoyimah Yaitu Sebuah ajaran yang lurus Ajaran yang lurus ini Ditafsirkan diantaranya adalah Ajaran yang pertengahan Pertengahan Islam mengajarkan Ajaran yang Pertengahan Makanya dikenal dengan Islam Wasatiyah Sebagaimana Dalam Al-Quran Juga seperti itu Nah Jadilah kalian itu Umatan Wasaton Jadilah kalian itu Umat yang pertengahan Dan di dalam Al-Quran Jika lo dikaji Maka tidak ada Ya Apa namanya Ajaran-ajaran Yang dia akan ekstrim Kanan atau ekstrim Kiri Karena memang sudah Dijelaskan Itu Qoyimah Sebuah ajaran yang lurus Yang bermakna Pertengahan Pertengahan Jawa saya remati Allah SWT Ini Ayat yang Penggalan ayat yang pertama Sampai yang keempat Ayat yang kelima Allah SWT Berfirman Padahal mereka Mereka tidak disuruh Kecuali Supaya menyembah Allah Dengan Memernikan Ketaatan Kepadanya Dalam Menjalankan Agama Yang lurus Itu Mereka Hanya diperintahkan Untuk Menyembah Allah Bukan Untuk Menyelisihi Muhammad Bukan untuk Memerangi Muhammad Bukan untuk Apa Memegang Ikhunya Prinsip Agamanya Ketika Datang Kebenaran Yang berikutnya Mereka hanya Diperintahkan Kalau mereka itu Masih mengakui Beriman pada Allah Harusnya Dia itu Tunduk Pada Perintah Allah Karena Perintah Allah itu Sudah datang Untuk Masuk Islam Melalui Rasul Rasul Seharusnya Mereka itu Tunduk Untuk Mengikuti Rasul Dan masuk Islam Karena Mereka Tidak Diperintahkan Kecuali Untuk Itu Untuk Beribadah Menyembah Allah Dengan Ketaatan Yang Lurus Tapi Mereka Kenyataannya Apa Kenyataannya Membangkang Kenyataannya Memusuhi Orang-orang Yidi itu Sudah tahu Itu Benar Tapi Mereka Tidak Mau Mengikuti Orang-orang Nasrani Ada Sebagian Yang Tahu Lebih Banyak Yang Tidak Paham Akhirnya Semakin Menyimpang Maka Di dalam Al-Fatihah Kita Berdoa Supaya Diberikan Ihdinas Suratul Mustaqim Yaitu Jalannya Orang-orang Yang Diberkahi Orang-orang Yang Diberikan Petunjuk Bukan Jalan Orang-orang Yang Walad Dimurkai Orang-orang Yang Dipalingkan Diberkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kan Gambaran Orang Yahudi Dan Orang Nasrani Al-Maghudub Itu Orang-orang Kelompok-kelompok Yang Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sudah Tahu Benar Tidak Mau Ngikutin Ajaran Yang Satunya Kelompok Yang Tidak Berusaha Untuk Mencari Tahu Kebenaran Tapi Sudah Tahu Dirinya Itu Salah Tetap Saja Berada Di Dalam Kesalahan Itu Orang Sesat Sudah Dikasih Tahu Kamu Sesat Kok Tidak Mau Kembali Itu Sesat Sesat Kuadrat Dan Mereka Juga Diberintahkan Woyokimus Sholah Woyotuz Zakat Supaya Mereka Menjadikan Sholat Dan Menunaikan Zakat Ini Perintah Untuk Seluruh Umatnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Kaedah Ini Ataupun Ayat Ini Menjadi Dalil Bagaimana Kita Di dalam Beribadah Itu Mengutamakan Keikhlasan Kita Menjadi Orang Yang Mukhlis Orang Yang Ikhlas Orang Yang Meluruskan Niat Kita Orang Yang Memurnikan Hati Kita Niat Itu Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Dalil Karena Keikhlasan Itu Menjadi Salah Satu Di Antara Dua Sarat Diterimanya Sebuah Ibadah Kalau Kalau Tanpa Keikhlasan Tentu Tidak Diterima Itu Ibadah Sekalipun Benar Caranya Sekalipun Lama Waktu Mengerjakannya Tapi Ketika Dia Tidak Ikhlas Tentu Tidak Bisa Diterima Sebagai Sebuah Ibadah Perintah Perintah Solat Ini Kalau kita Perhatikan Jamaskan Rahmat Allah S.W.T Selalulah Diiringi Dengan Perintah Untuk Zakat Kalau Kita Membaca Di Ayat Yang Lainnya Juga Demikian Di Dalam Al-Baqarah Ayat Yang Awal Awal Juga Demikian Itu Kalimat Kalimat Solat Itu Selalu Berganing Dengan Kalimat Zakat Karena Solat Itu Menunjukkan Ketaatan Dia Kepada Allah S.W.T Penyembahan Diri Dia Ataupun Penghambahan Dirinya Kepada Allah S.W.T Yang Disebut Sebagai hubungan Secara Vertikal Yaitu Hablumin Nomboh Sementara Zakat Itu Sebagai Implementasi Aplikasi Wujud Dari Ketaatan Dia Pada Allah Itu Allah Memerintahkan Untuk Membayarkan Zakat Kepada Sesamanya Dan Dia Mau Membayarkan Itu Dan Dia Mau Membayarkan Itu Makanya Zakat Itu Sebagai Wujud Kesolehan Sosial Sehingga Kalau Orang Itu Ibadahnya Bagus Sholatnya Bagus Semestinya Zakatnya Itu Juga Jalan Kalau Dia Orang Yang Mampu Untuk Membayarkan Zakat Minimal Kalau Dia Bukan Membayarkan Zakat Minimal Membayarkan Sedekah Karena Hanya Orang Orang Yang Yakin Orang Orang Yang Dekat Dengan Allah Yang Mau Mengeluarkan Uangnya Bukan Untuk Dirinya Sedekah Itu Kan Bukan Untuk Dirinya Tidak Kembali Secara Nyata Untuk Dirinya Kalau Beli Makan Beli Pakaian Itu Tentu Akan Langsung Dirasakan Oleh Yang Mengeluarkan Maka Ketika Dia Sudah Senang Dengan Suatu Makanan Sudah Senang Dengan Suatu Pakaian Berapapun Akan Dia Keluarkan Untuk Membeli Itu Karena Secara Nyata Langsung Dia Bisa Rasakan Tapi Kalau Sedekah Zakat Kan Tidak Bisa Dirasakan Saat Ini Yang Merasakan Malah Orang Lain Diberikan Uang Orang Lain Senang Kitanya Bisa Jadi Nyeset Ini Orang Lain Senyum Senyum Diberikan Kitanya Akhirnya Mikir Duh Kebanyakan Yang Tadi Kuberikan Awalnya Sudah Semangat Memberikan Nanti Kalau Ketemu Sama Orang Itu Tak Kasih Dia 500 Ribu Begitu Dikasih 500 Ribu Pulang Setan Bermain Wah Ini Dapat Apa 500 Ribu Gak Langsung Berimbas Kepada Dirinya Maka Itulah Yang Kadang Orang Tidak Mau Bersedekah Atau Bersakat Tapi Hanya Orang Orang Yang Faham Tentang Pahala Sedekah Dan Zakat Hanya Orang Orang Yang Dia Dekat Dengan Allah Maka Yang Orang Yang Menginfak Hartanya Bersedekah Mengeluarkan Zakat Dan Tidak Mungkin Dia Dekat Dengan Allah Kalau Dia Tidak Rajin Sholat Plus Juga Ketika Itu Dia Bisa Menghayati Sholat Itu Maka Ketika Itulah Dia Menjadi Hamba Yang Betul-betul Faham Siapa Dirinya Itu Dan Sehingga Apapun Kata Tuhannya Kata Allah Dia Akan Laksanakan Demikian Itulah Agama Yang Lurus Agama Yang Lurus Itu Solehnya Itu Seperti Itu Dia Bisa Menyeimbangkan Hubungan Antara Hubungan Kepada Allah Dan Hubungan Kepada Kesama Sehingga Kalau Ada Orang Itu Ajarannya Hanya Di Masjid Saja Itu Tidak Betul Ataupun Ada Orang Yang Ajarannya Itu Tidak Pernah Tidak Mementingkan Masjid Itu Juga Salah Karena Ada Orang Yang Dia Itu Apa Namanya Kerjaannya Itu Hanya Ibadah Saja Di Masjid Bahkan Rela-rela Meninggalkan Keluarganya Misalkan Hanya Dalam Waktu Sekian Lama Ketika Ditanya Ditinggalkan Apa Itu Keluargamu Di Rumah Ya Itu Tinggalkan Cukupnya Karena Aku Tinggalkan Allah Dan Rasulnya Di Rumah Seperti Abu Bakar Ketika Ditanya Oleh Rasul Sallallahu Sallam Ketika Berjihad Menyedekakan Hartanya Itu Rasul Tanya Pada Abu Bakar Karena Saking Banyaknya Yang Abu Bakar Berikan Ketika Itu Ditanya Pada Abu Bakar Abu Bakar Apa Yang Kamu Tinggalkan Untuk Keluargamu Di Rumah Apa Kata Abu Bakar Aku Tinggalkan Allah Dan Rasulnya Di Rumah Maknanya Ya Maknanya Supaya Allah Yang Menjaga Kira-kira Begitu Oleh Yang Menafsirkan Padahal Ya Padahal Kekayaan Abu Bakar Yang Yang Ditinggalkan Itu Itu Masih Banyak Dibandingkan Yang Dia Sedekahkan Karena Dia Masih Punya Kebun Yang Masih Bisa Panen Ya Karena Kebunnya Tidak Dia Angkut Semuanya Langsung Dia Berikan Kan Tidak Yang Diberikan Itu Hasil Perdagangannya Hasil Perkebunannya Kan Begitu Ketika Diinfakkan Itu Semuanya Itu Perdagangannya Masih Bisa Berjalan Lalu Kebunnya Masih Bisa Panen Nah Ini Yang Kadang Disalah Gunakan Atau Disalah Artikan Oleh Sebagian Orang Semuanya Itu Di Infakkan Semuanya Sehingga Tidak Meninggalkan Apa-apa Di Rumah Kecuali Hanya Apa Yang Melekat Ataupun Apa Yang Ada Di Dapur Saja Dengan Dalih Percaya Saja Sama Allah Dan Rasulnya Allah Akan Memberikan Itu Makanan Di Rumah Masalah Masalahnya Kan Kita Ini Tidak Seperti Bunda Mariam Mariam Yang Sangat Soleh Sekali Makanan Langsung Ada Di Bilik Kamarnya Sementara Kita Ini Kan Orang Orang Yang Penuh Dengan Dosa Lalu Ibadah Juga Jarang Jarang Solehnya Juga Masih Dipertanyakan Nah Kadang Orang Berpikir Seperti Itu Tidak Melihat Tafsiran Ketika Dia meninggal Allah Dan Rasulnya Itu Itu Masih Banyak Harta Harta Yang Bisa Diagerakan Bahkan Bisa Diwariskan Kepada Keluarganya Tapi Itu Semuanya Itu Tidak Menjadikan Abu Bakar Itu Menjadi Kikir Di Dalam Menyedekahkan Makanya Abu Bakar Menyedekahkan Sangat Banyak Sekali Sampai Sampai Dikirak Itu Menjadi Harta Sedekahkan Agama Yang Lurus Agama Yang Pertengahan Itu Seperti Itu Kita Sedekah Boleh Tapi Jangan Meninggalkan Orang Di Rumah Kelaparan Kita Boleh Mengejar Dunia Tapi Jangan Melupakan Akhir Itu Yang Lebih Penting Ini Agama Yang Lurus Agama Pertengahan Berikutnya Jangan Masih Allah Subhanahu Ta'ala Sungguhnya Orang-orang Ahli Kitab Dan Orang-orang Mushrik Itu Akan Masuk Dalam Teraka Jahannam Bahkan Kekal Di Dalamnya Mereka Itulah Orang-orang Yang Seburuk-buruknya Makhluk Jemaah Sekarang Iramati Allah S.W.T Kalau Ahli Kitab Itu Masih Dinilai Ada Dan Masih Diakui Keimanannya Tentu Ayat Yang Keenam Ini Tidak Mengatakan Demikian Tidak Mengatakan Mereka Di neraka Kalau Masih Diakui Keimanannya Alkitab Tapi Allah Mengatakan Sesungguhnya Orang-orang Kafir Yaitu Dari Ahli Kitab Dan Orang Mushrik Itu Semua Berada Di neraka Artinya Orang Ahli Kitab Itu Saat Ini Sudah Dinilai Sebagai Kafir Ketika Sudah Turun Itu Al-Quran Sudah Turun Itu Ajaran Nabi S.W.T Ahli Kitab Yang Tidak Mau Mengikuti Islam Itu Semua Dianggap Kafir Maka Dikatakan Di dalam Al-Quran Ayat 6 Ini Mereka Adalah Orang-orang Yang Masuk Surga Selamanya Karena Tidak Mungkin Muslim Itu Akan Selamanya Di Neraka Yang Di Neraka Itu Hanya Orang-orang Yang Mati Dalam Keadaan Kafir Dan Orang Yang Musyrik Musyrik Besar Sementara Orang Islam Sekalipun Dia Masuk Dalam Neraka Tapi Masih Masih Ada Kesempatan Untuk Dientaskan Dari Neraka Masuk Dalam Surga Tentu Menyesuaikan Dengan Kadar Dosanya Lamanya Nanti Dia Di Neraka Sehingga Ini Menguatkan Kita Bahwa Ahlul Kitab Itu Adalah Kafir Bukan Islam Makanya Hukum Nanti Hukum Fikihnya Bagaimana Hukumnya Menerima Makan Sembelian Dari Orang-orang Non Islam Yang Dikatakan Mereka Itu Sebagai Alul Kitab Pertanyaannya Bagaimana Mungkin Saat Ini Masih Ada Alul Kitab Sementara Islam Sudah Ada Kalau Dulu Itu Masih Mungkin Dimilai Alul Kitab Dan Masih Bisa Diterima Sembelihannya Karena Mereka Masih Beriman Pada Allah Tapi Saat Ini Bagaimana Mungkin Dia Mengucapkan Bismillah Rahman Rahim Ketika Dia Meyakini Tuhan Itu Ada Tiga Maka Hukumnya Juga Nanti Di dalam Fikih Apa Namanya Berkaitan Dengan Hari itu Mereka Itulah Seburuk Buruknya Ciptaan Cuma Sekalian Maksudnya Seburuk Buruk Ciptaan Ini Adalah Karena Mereka Nanti Akan Dikembalikan Kedalam Neraka Sekalipun Di Dunia Mereka Itu Menjadi Golongan Yang Dipuji Menjadi Golongan Yang Terhormat Menjadi Yang Kaya Menjadi Golongan Manusia Terbaik Sekalipun Dengan Kecanggihan Teknologinya Tapi Ketika Di Mata Allah Mereka Tidak Beriman Maka Mereka Itulah Syarul Bariyah Seburuk Buruknya Penciptaan Karena Dia Akan Dimasukkan Kedalam Neraka Sementara Orang Orang Yang Beriman Orang Orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Amal Soleh Maka Itulah Sebaik Baik Makhluk Sekalipun Sekalagi Di Dunia Itu Posisinya Tidak Sama Dengan Orang Orang Kafir Bisa Jadi Tapi Orang Orang Mumin Itu Khoir Bariyah Sebaik Baik Makhluk Karena Dia Akan Diganjar Dengan Surga Yang Nanti Di Dalam Ayat Terakhir Ayat 8 Sekali Lagi Amal Sebuah Perbuatan Itu Disebut Sebagai Soleh Amal Soleh Kalau Didahului Dengan Iman Tanpa Adanya Iman Maka Amal Itu Tidak Disebut Sebagai Soleh Secara Agama Hanya Sebut Sebagai Amal Kebaikan Saja Mereka Itulah Orang Orang Yang Mendapatkan Surga Yang Surganya Itu Surga Adan Mengalir Di Bawah Sungai Sungai Kekal Di Dalamnya Dan Ketika Itu Allah Ridha Kepada Mereka Dan Mereka Juga Ridha Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Mereka Diberikan Sebuah Balasan Yang Luar Biasa Besar Dan Itulah Orang Orang Yang Takut Kepada Tuhannya Ketika Di Dunia Mereka Menjaga Dirinya Supaya Tidak Membuat Allah Murka Dan Dalam Kata Lain Mereka Orang Orang Yang Bertakwa Itulah Jemaah Selan Yang Akhir Dari Surah Kita Bisa Memetik Hikmahnya Dan Semoga Kita Termasuk Orang Orang Muslim Yang Nanti Meninggal Dalam Keadaan Yang Muslim Sehingga Kita Nanti Masuk Dalam Surga Allah Subhanahu Wata'ala Yang Mana Kita Diridailah Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kita Ridha Dengan Pemberian Di Surga Nanti Allah Amin Mari Kita Akhiri Majian Kita Pada Malam Hari Melapatkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh